Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel ID Autodidak ya Oke teman-teman, untuk video sebelumnya Kita sudah menginstall OpenWRT di TP-Link TLWR840N yang versi 6.20 teman-teman Untuk video lengkapnya cara install OpenWRT di video sebelumnya yang ini teman-teman ya Yang judulnya install OpenWRT di router TP-Link TLWR840N versi 6.20 Dan untuk video kali ini masih menggunakan TP-Link TLWR840N yang versi 6.20 ini Dan kita akan mengembalikan lagi dari OpenWRT yang sudah di install di router ini Kita akan kembalikan ke firmware original dari TP-Link itu sendiri teman-teman Seperti apa caranya, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya Untuk alat dan bahan yang diperlukan tentu saja teman-teman siapkan saja untuk TP-Link-nya Yang teman-teman sudah install dengan OpenWRT Nanti kita kembalikan ke firmware aslinya Kemudian teman-teman siapkan juga untuk software-nya atau flash tool-nya Untuk flash tool-nya ini atau software-nya ini sama dengan yang kita pakai di video sebelumnya Yang ketika kita install OpenWRT di TP-Link ini ya Masih sama teman-teman Yang ini yang TFT PD32 Dan juga nanti teman-teman sediakan juga untuk firmware originalnya yang ini Nah untuk teman-teman yang pada video sebelumnya ini sudah mendownload ya Ini isinya ada dua Yang pertama adalah firmware OpenWRT Dan yang kedua adalah firmware original yang ini ya Dan juga tentu saja yang TFT PD32 Oke langsung saja kita kembalikan ya TP-Link ini ke firmware original Nah untuk TP-Link saya ini sudah saya hidupkan ya Warna LED-nya ini orange Bertanda ini TP-Link-nya Berarti firmware-nya tidak sesuai dengan firmware aslinya Atau tidak sesuai dengan spesifikasi TP-Link-nya Kita cek di IP192.168.1.1 Kita lihat Nah disini ini adalah OpenWRT-nya Sekarang kita akan ubah kembalikan lagi ke firmware original ya teman-teman ya Oh iya sebelumnya di downloadannya ini teman-teman akan memperoleh dua ini ya Frameware original dan OpenWRT Seandainya nanti teman-teman mau menggunakan firmware yang terbaru Ini silakan teman-teman download saja di website tersepinya TP-Link.com Kemudian teman-teman masuk ke produk TLWR 840N Yang versi 6.20 scroll ke bawah Pilih saja yang firmware disini Nah download di firmware yang terakhir ini Yang publikasi tanggal 18.03.2021 yang ini teman-teman ya Nah saya juga sudah download yang ini Saya mau coba yang ini Yang terbaru saja Oke kita konfigurasi sekarang ya Untuk firmware terbarunya kita lihat Ya Nah ini kita ubah namanya dulu ya Seperti yang ini TP underscore recovery dot bin Kita rename dulu TP underscore recovery dot bin Oke ya Terus ini kita copy paste ya Kita delete dulu yang ini Kita delete kemudian kita copy paste yang ini Copy paste disini Ya seperti itu Kalau seandainya teman-teman tidak punya yang firmware terbarunya yang ini ya Teman-teman pakai saja yang ini Nah ya berarti tadi tinggal di copy paste aja Sekarang kita masuk lagi ke network setting ya Di sini Kemudian klik network dan internet setting Klik lagi network and sharing center Klik ethernet Terus untuk propertiesnya ini Kita ganti pada protocol version 4TC IP IP nya kita ganti yang dynamic Static ya teman-teman ya 192.168.0.66 Oke Subnet mesh nya kita klik Kemudian klik ok Kemudian kita tambahin satu lagi Seandainya ini tidak bisa ya Yang 192.168.066 Kita klik di advance Kita tambahin lagi IP nya 192.168.0.100 Seperti itu teman-teman ya Seandainya tidak jadi Silahkan dipilih saja teman-teman ya Mau pakai yang 66 juga tidak apa-apa Coba Dicoba-coba saja teman-teman Klik ok ok Close Ya seperti itu Close lagi Close lagi Nah berarti ini IP nya sudah static ya Sekarang tinggal kita buka TFTPD teman-teman Klik kanan Run as administrator Yes Oke Nah seperti ini Kemudian current directory ini Di browse Kemudian arahkan ke Nah yang ini teman-teman ya Saya pakai yang terbaru Oke Kemudian arahkan lagi Saja ke yang 66 dulu Oke Nah seperti itu Sekarang kita Langsung pencet tombol reset Yang ada di sini teman-teman ya Ini tidak perlu dicabut Tidak apa-apa Oke Kita tunggu ya Nah ini kalau seandainya Tidak jadi Tidak reset Reset ya Ini kita lepas Kita pencet dua kali Klik Klik lagi Oke Seperti itu ya Kita tunggu Sampai muncul lagi Lightnya Sambil dilihat Pada TFTPD 32 Kita tunggu dulu Kita lihat Semoga ini jadi ya teman-teman ya Mau tidak ini Kalau tidak mau Kita ganti saja pakai yang Frameware original Bawaannya Baru nanti kita upgrade Masih merah LED nya Sepertinya tidak mau Teman-teman ya Oke Nah Kalau gitu kita Ganti saja teman-teman Untuk Frameware nya ya Masih merah ya Masih menyala merah Berarti ini tidak jadi Kita ganti saja Untuk Frameware nya Pakai yang original saja Baru nanti kita Upgrade pakai yang ini Nah tidak apa-apa teman-teman ya Namanya juga dicoba Kadang ada gagalnya Oke Kadang ada berhasil Oke Ya ini sudah di copy paste ya Dari Frameware yang original TP recovery Kita paste ke sini Kemudian Ini kita hidupkan lagi TFT run as administrator Yes Oke Kita arahkan ke Versi original Kemudian Ini arahkan ke yang 66 Ya Seperti itu Pencet lagi Langsung ini yang 2 kali ya 1 2 Kita tunggu Ya Reset Posisi TP link Kita lihat Oke Mau ya Berarti memang harus menggunakan yang original Ya Kita lepas Kita tunggu Sampai Restart lagi nih Ini masih Merah Oke Mati Tepeling Kemudian nanti hidup lagi Dengan Warna hijau Oke Nah seperti itu ya Ini warna hijau Kita tunggu LED nya nanti 3 nya nyala lagi Seperti Biasanya ketika Tepeling normal Oke Seperti ini Nah Nanti nyala lagi Nah ini LAN nya Nyala Wifi Nyala Oke Seperti itu Kita close Kemudian Kita kembalikan lagi Untuk Ethernet setting nya Network setting nya Kita kembalikan Ethernet Properties Kemudian TC IP Ganti ke Dynamic IP Ya Seperti itu Oke Kita akses Untuk Tepeling nya 192.168.0.1 Mantap Bisa diakses ya Admin Admin lagi Ya Login Oke Ini bisa diakses Kemudian kita klik status Nah untuk Versinya Ini versi yang lama ya Build nya masih yang 18.06.14 Teman teman Untuk yang terbaru Ini build nya Adalah Yang ini 201.124 Berarti untuk Frameware ini Ini adalah Frameware yang pertama Yang ini teman teman 18.0.164 Ya Sekarang kita akan Upgrade sekalian Untuk Frameware yang 201.124 Build nya Oke Kita masuk ke System Tool Kemudian Frameware Upgrade Kita browse Oke Tadi kita pakai yang ini ya Berarti tadi memang Gak bisa pakai yang ini Yang Frameware Upgrade nya Atau Frameware terbaru Harus dari Frameware yang Pertama ya Frameware awalnya Frameware original nya Berarti memang Oke kita klik open Langsung upgrade Teman teman Ya Oke Upload in progress After the upgrade Please wait For the device report Nah Oke Seperti itu Nanti teman teman silahkan Download saja Di Link resminya TpLink.com ya Saya percepat Untuk proses ini Supaya gak terlalu lama Teman teman Oke teman teman Untuk TLR nya sudah selesai Di update Atau di upgrade ya Frameware nya Ini Frameware terbaru Disini hanya ada Pengisian password Langsung kita Isi admin Kita login Nah Seperti ini teman teman ya Ini Build nya 20 1124 Seperti itu ya Untuk Cara mengembalikan TpLink Dari OpenWRT Ke Frameware original Dan berhasil Dan mudah ya teman teman Tidak perlu Repot-repot Atau tidak ribet Langkahnya Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa teman teman Untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman teman Bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel AIT Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video